Selain di Liga Champions, senyata tidak diprediksi ada yang lebih seru juga, hanfield, hancur, atalanta, katanya angkel gila ketemu tim seri A yang katanya Liga aki-aki, kok bisa dihancur leburkan dengan skor 3 gol tanpa balas, kita akan mengulasir bersama 3 pandit kita yang ada disini, gue kemarin nonton 1-0 gitu, gue pikir ah ini standar lah Liverpool, mental juara, mental comeback-nya selalu ada gitu kan, tapi gue lupa, itu mungkin Liga Champions yang katanya mental Eropa, tapi untuk level Liga Eropa yang kasa keduanya, dia gak punya mental itu ternyata, ini kalau melihat kemarin apa yang salah dari, apakah di awal mungkin Liverpool cukup meremehkan dengan tidak memainkan beberapa pemain pentingnya kayak salah sama Robertson, atau kemarin ternyata ya game-nya gak berjalan, apa yang menurut lu salah kemarin? Kalau menurut gue it's been coming sih mas, soal kalahnya Liverpool lawan Atlanta ini karena, kalau dari pertandingan-pertandingan sebelum-sebelumnya, udah mulai ada tanda-tandanya sebenernya kekalahan Liverpool lawan Atlanta ini, karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya, lawan United, lawan Sheffield, lawan Brighton, rata-rata lawan yang bisa mencetak gol itu, justru dari shoot-shoot awal mereka bisa, mereka tembakan ke gawang Liverpool, dalam artian terlalu soft defense Liverpool belakangan ini, dan seperti yang kita tahu, lu gak bisa terus-terusan menang pakai cara comeback terus dong, itu gak sustain cara menang kayak begitu, itu bakal capek-capek pemain lu, dan itu menurut gue terjadi di pertandingan Liverpool semalam, gak selamanya lu bisa ketinggalan abis itu membalikan keadaan, karena itu gak bisa terjadi terus-menerus, dan ditambah faktor lain yaitu di lini depan, itu tumpul banget menurut gue, ada peluang Nunes bisa bikin Liverpool unggul tapi gak diambil, dan gue rasa sih, gue rasa semua orang udah sepatutnya. Kita harus udah nerima kenyataan, Nunes tuh bukan tipe striker one shoot one goal, dia bukan tipe striker yang klinikal bisa manfaatin peluang, itu menurut gue udah harus kita terima, ini pemain udah bukan youngster lagi gitu, ini pemain udah cukup umur, udah 24 jalan 25, tapi masih perform kayak begini, ya ini... Lah, Rashford lo kira apa? Lah, ini ini Rashford maksudnya? Youngster itu, dianggap youngster kali itu. Padahal masih ini, itu youngster lah, padahal udah berapa dia, 27 kali ya, 25 gitu ya. Menurut gue justru pertandingan tadi malam untuk standar Liverpool yang paling bagus tadi malam justru Gakpo, itu pun permainannya juga biasa-biasa aja. Standar banget. Waduh. Tapi ini menunjukkan standar Liverpool tadi malam emang seburuk itu, sampai-sampai Gakpo aja gue bilang pemain paling mendingan untuk pertandingan tadi semalam, dan tapi menurut gue untuk musim depan ini Liverpool, lini depannya menurut gue bakal jadi lini paling sibuk sih, untuk di otak-atik menurut gue. Karena mengkhawatirkan banget dalam beberapa pekan terakhir, tiba-tiba jadi begini yang tadinya prospeknya quadruple, bahkan sekarang kemungkinan Klopp udah mainin pertandingan di Anfield Europa terakhir dia gitu. Jadi menurut gue ini emes sekarang, ditambah faktor lini belakang yang terlalu soft, ya kombinasi yang sempurna lah buat menuju kekalahan. Lu setuju Mas, ini ada akumulasi dari pertandingan sebelumnya, di mana, kemarin gue baca juga artikel yang bilang, ya ini pada akhirnya squad seperti ini dengan kemarin banyak kajaban-kajaban dari Klopp main-kajaban mudanya, ternyata mereka nggak cukup kuat untuk menghadiri di tiga pertandingan, eh tiga kompetisi berbeda di Premier League, di sini, setelah lagi masih ada nggak sih di FA Cup ya? Oh iya lupa, tinggal dua ini. Bisa aja. Apakah ini akhirnya menjadi akumulasi, mereka ternyata squadnya nggak cukup capable ketika memainkan dua kompetisi seserius ini dan sepadat ini jadwalnya? Cukup kalau starting eleven-nya kemarin tampil menurut gue. Oke, berarti salah. Kemarin asli, kalau lini depan, Darwin Nunes sudah main, salah satunya harus kalau nggak salah, Luis Dias. Tapi ini kan satunya Elliot, satunya Gakpo gitu. Maksudnya cuma satu dari starting eleven low yang dimainin gitu, di posisi tiga terdepan. Di tengahnya... Oh iya, oh iya, Dias ya? Luis Dias main kan? Luis Dias malah belakangan, baru masuk di... eh di babak kedua baru. Eh nggak babak kedua, belakangan justru. Cobos Lai, salah, Amar Roberts. Betul, ya. Itu kalau dari lini depan gue ngeliatnya permasalahannya itu. Materinya kenapa bukan dua dari tiga yang dimainin, tapi cuma satu gitu. Lini tengah, ya Kurtus Jones masih oke, Endo, McAllister. Cuma kalau gue liat kelemahan utamanya kemarin di Simikas. Di posisi ke kiri. Posisi ke kiri, Simikas. Itu berapa kali kehilangan bola. Dan Atalanta tau banget, pemain yang paling lemah ketika harus low press adalah Simikas. Dan bola ketika ada di Van Dijk, mereka diem. Bola ada di Konate, mereka diem. Begitu bola dioper ke Simikas, teng, baru ngelakukan pressing. Itu yang membuat Liverpool nggak bisa nyaman ngendalin permainan. Cuma gue harus acungin jempol, ini one of the best permainan dari klub Itali di Anfield ya. Itu totally betul-betul bisa dominate, tapi dari sisi goal ya. Mereka bisa mendominasi peluang sekecil apapun, tapi bisa mereka manfaatin. Tapi Inter juga menang mas di Anfield mas. Menang tapi nggak lolos. Tapi bukan kayak permainan kemarin, defense setupnya rapi banget. Ini mereka bukan main to main marking yang terus-terusan. Bukan defense nunggu setback di belakang atau semuanya maju ke depan rame-rame. Nggak juga. Tapi betul-betul ketika satu pemain udah megang bola masuk ke lini pertahanan, tak, dideketin satu orang. Pindah ke kanan, dilepas. Satu orang, maju lagi. Gitu aja gitu. Itu sama sekali Liverpool nggak bisa ngelakuin aliran bola dengan cepat. Lama banget untuk bisa operan-operan. Tapi ya, itu gue harus gue acungin jempol. Permainan Atalanta top notch. Pilihan strategi yang ditempuh. Pilihan ketika maju di sepertiga terakhir, operan-operannya lari ke mana, mana ruang yang kebuka. Betul-betul dibuat mengangak lah Liverpool dengan permainan Atalanta kemarin. Walaupun mereka nggak megang bola cukup banyak. Cuma ketika megang bola, betul-betul menyulitkan Liverpool. Nah Virzi punya data nih pas ini secara pro. Nggak, ya kalau kita lihat emang lini pertahanan ya jadi masalah. Itu hanya Liverpool di Anfield 14 laga terakhir cuman satu. Green cheat tuh kan nggak kayak biasanya. Fortress Anfield lagi nggak ada. Terus ini pertandingan kelihatan banget pemain-pemainnya letih atau balik dari cedera. Itu kelihatan banget. Karena ini adalah pertandingan ke-56 Liverpool sepanjang musim. Bebannya berat bagi mereka. Itu tadi ngejar quadruple itu kan ambisinya kan. All out di empat front ternyata ya... Fansnya kali. Klopp semua kan. Klopp juga mau dong. Masih yang terbaik. Si Rijal juga udah bilang masa malam terakhir Klopp di Anfield. European night terakhir Klopp di Anfield masa 0-3 gitu. Betul. Pemainnya juga artinya harus take responsibility. Nah pemain yang main. Beberapa... Pemain yang main. Ya pemain harus take responsibility ya. Tapi terlepas lagi bahwa dia bahkan pemain senior pun Van Dijk bisa beberapa kali taruh pemain-pemain lawan The Cateler itu on-site kan. Kan dia yang balik paling belakang. Padahal di match program Van Dijk adalah salah satu yang kayak membakar semangat gitu. Ayo kita harus buktikan European night kayak gini nih. This is what Liverpool gitu loh ternyata. Dia-dia juga yang salah. Dan akhirnya dia juga menitik beratkan after match bahwa individual mistakes mengakibatkan kekalahan ini. Dan kita lihat disini ini adalah Skamaka yang gagal total di Inggris ya. Di West Ham. Ini kan yang versi Skamaka yang West Ham pinginin sebenernya. Dan juga mungkin versi fans Milan dari apa yang Charles The Cateler bisa tunjukin gitu. Sama fans Chelsea melihat Zapakosta. Oh Zapakosta juga. Nah itu dia. Jadi pemain-pemain yang kita udah kenal tapi dalam form buruk mereka. Form buruk mereka lah. Abis itu sekarang tampil di Anfield mereka bisa bikin finishingnya kan gila banget. Si Skamaka kemarin yang first time itu ya kaki kiri. Jadi disitu sih kedepannya apa yang ya mungkin kayak tahun 2020 ya. September 2020 ketika lag pertama mereka kalah 0-2 di Anfield. Tapi di Bergamo menang 5-0 ya. Masih ada kemungkinan itu apalagi kalau para starter mereka turun. Tapi ya sekarang apa konsentrasinya para pemain ini? Apakah mereka ingin memberikan gelar Premier League terakhir bagi Klopp? atau memberikan European Trophy. Jadi di mana balance-nya itu dan Klopp pasti harus menemukan balance itu secepat mungkin. Bisa kampe nggak menurut kalian? Singkat aja. Bisa dong. Bisa? Bisa. Kalau Milan aja bisa 3-0 dibalik dengan 3-3 sama aja. Bisa. Asal ada deep creatornya. Alisson harus balik. Treng Alexander harus balik. Dan di ini tengah menurut gue harus dibalik. Apa Alisson udah bisa balik? Udah mulai latihan. Treng Arnold ada di bench kan? Jota juga kemarin main kan? Jota dua kesempatan bolanya. Kejatuhan bola. Padahal biasanya gue leo bola kayak begitu. Jadi untuk berkaca tadi Mas Vidici udah bilang mereka pernah menang di Bergamo. Itu kan menangnya caranya kayak gitu. Main dari belakang langsung bypass tengahnya dari lini depan. Tapi depannya harus clinical juga. Dan dengan cara kayak begitu menurut gue bisa lah lawan atal-antal kayak gitu. Sama lo nggak boleh melakukan blunder. Itu kan tiga-tiganya blunder. Goal pertama kayak leher. Silly mistake lah. Maksudnya lo bisa kemasukan di samping badan lo itu kan lo telat banget. Maksudnya bolanya nggak sekeras itu gitu. Yang kedua tadi. Offside-nya dari Van Dijk tadi. Mencoba menjebak offside. Tapi dia justru yang ketinggalan. Itu yang menjadi goal. Padahal lo ngasih rating jelek ya ke ke leher ya? Iya. Error. Sekalian lo mau buka nih. Jadi keputusan-keputusan. Ketiga Soboslai. Masih rapor ya. Ini rating dari Masari untuk main Liverpool kemarin atau Atlanta. Paling parah untuk ke leher justru ya. Masih baik nih. Masih baik nih ya. Masih baik nih ya. Masih ikat. Masih ikat. Masih ikat. Masih ikat. Bisa jadi 4-4-4, 5-5-5 gitu. Berarti ini tapi sama jelek ya menurut lo? Back sama depan ya? 5-5 ya. Karena di seber tiga terakhir, take on nggak ada yang bisa berani masuk. Luiz Dias udah ada kesempatan akhirnya berani nyoba nembak dari luar. Sebelumnya ketika mandek nggak ada upaya untuk melakukan apa-apa gitu loh. Ngeliat lo mungkin yang pertama nembak diang. Begitu mentok balik lagi ke tengah. Begitu mentok balik lagi ke tengah. Jadi nggak ada kemampuan untuk bisa melakukan take on. Untuk bisa ngebongkar lini pertahanan. Ya itu karena yang tadi tuh. Di kanan nggak ada salah. Di kiri nggak ada si Luiz Dias. Nah kita rating dari Virzi untuk memain Liverpool Atlanta kemarin. Kita lihat apakah separah Masario atau lebih parah. Nah ini turun-turun satu dikit. Gua sih liat lini tengah sih. Sebenernya Endo berapa pertandingan kan gua coba merhatiin dia kan. Perannya itu nggak kelihatan kayak biasa itu tadi. Mungkin tired. Mungkin pertandingan weekend kemarin tuh nyarep begitu banyak energi dari mereka. Dan something with the grass-nya juga kayaknya deh. Banyak yang bolanya nggak nyampe, banyak yang ngepleset. Biasanya sih dipotong. Yang paling parah ini adalah Endo dan Curtis Jones. Susul ya. Lini tengahnya jadi masalah ya. Lini tengah sih jadi masalah ya. Mereka nggak bisa mau. Even Soboslaipun masuk tiga gitu. Iya. Soboslaipun dateng salah ngoper. Salah ngoper. Jadi gua langsung. Biasanya kan dia ada energi. Ada keyakinan itu nggak pernah. Tandanya kalau gua sih kayak gini sih. Oke dari ratingnya Rijal nih sekarang. Masih baik gua. Kalau ga ingin Rijal. Kalau nih kayaknya lebih sadis nih kayaknya. Dia lagi pengen. Mana nih. Nah secara overall sih sebenernya nggak jauh beda. Ada dua. Ada dua dan tiganya untuk Nunes dan Gomez. Gua tadinya untuk Gomez mau ngasih empat lah. Tapi ada satu momen. Ketika Liverpool udah ketinggalan. Liverpool butuh inspirasi. Tiba-tiba dia nge-shoot. Nge-shoot dari 30 meter. Dari 35 meter nge-shoot jauh banget. Menurut gua nih udah lost the plot lah nih pemain. Ini udah aneh banget tadi malam. Dan untuk pertandingan di ini. Untuk pemain-pemain lainnya. Contohnya Elliot. Gua sayangkan dia jadi starter sih. Karena di musim ini. Sebenernya dia lebih bagus sebagai substitution. Itu udah ditunjukin dia berkali-kali di musim ini. Tapi tadi malam sebagai starter. Nggak sesuai ekspektasi untuk menggantikan posisi mau salah. Dan yang biasanya Liverpool juga jago kan. Biasanya klub dalam milih substitution. Spot on gitu. Bisa langsung ubah keadaan. Bisa langsung ngejar. Kedua datang nggak lebih bagus. Nggak lebih bagus. Dan malah ada errornya dari pemain-penggantian. Pemainnya yang nggak bisa. Iya. Padahal pemainnya kan udah intinya yang dimasukin. Iya. Oke. Kalau itu dari Liverpool yang juga Atlanta. Kita melihat kemarin ada AC Milan yang juga kalah dari Ace Roma. Ini Ace Romanya yang jago. Atau Milan yang malah hancur-hancur. Karena Milan kan juga belakangan lagi mulai back on track ya di Serie A. Lagi naik. Tapi Romanya pun juga sekarang lagi lumayan bagus di Bode Rossi. Like kedua menurut kalian gimana? Penerawangannya. Masih imbang sih menurut gue. Karena kemarin juga pertandingannya menurut gue cukup berimbang. Apalagi golnya Roma dari set-piece ya. Dari corner. Tapi yang jadi poin plusnya Roma. Nggak cuma di pertandingan ini doang. Tapi udah 7 pertandingan, 8 pertandingan terakhir emang defense-nya cukup solid gitu. Mereka sulit banget. Bukan cuma dari segi keserannya sih. Tapi dari penampilan keepernya juga oke banget. Sejak si Sviar ini dipromosikan jadi final up. Kan dulu emang wonderkid. Ini karena jadi Benfica lebih belakangan lama nih. Yes. Dan menurut gue ini bisa sustain ini permainan di knockout seperti ini. Cara menang kayak Roma kayak begini menurut gue bisa berbicara. Dan menurut gue bisa menyulitkan Milan lagi. Jadi gue masih menjagokan Roma sih untuk kelihatan kedua nanti. Mas Arya Milan-Roma menjagokan mana? Harusnya Milan bisa ke Amex sih. Bisa harusnya ya. Walaupun dikandang kali Miko nanti. Walaupun. Ya asal mereka bisa mencari jawaban untuk nyerang nggak cuma dari sisi kiri. Leo. Itu kan begitu dimatikan itu betul-betul kayak nggak ada jawaban lah. Mereka mau nyerang lewat mana. Ya itu harus betul-betul di order sama Pioli. Dan di berapa kesempatan. Sebetulnya ketika Leo nggak main kan. Mereka punya alternatif untuk bisa nyerang dari sisi lain gitu. Tapi ketika dia balik lagi. Kok semuanya akhirnya terpaku ke dia doang gitu. Walaupun ya udah progres banget dari sisi permainan individual dari si Leo sendiri. Maksudnya nggak terlalu maruk lagi. Kapan lo harus ngoper. Kapan harus lo nembak itu sudah mulai matang pengambilan keputusannya. Tapi ketika dia dimatiin. Kok seolah-olah lo masih tetap maksain bola ke dia gitu. Nggak ada jawaban lain gitu. Itu yang harus di address. Ya gue bilang Roma masih cukup kuat ya. Karena ini kan pertama kalinya juga. De Rossi tuh bisa bawa Roma menang untuk kali pertama di San Siro sejak Oktober 2017. Jadi memang udah lama sebenernya. Milan get the upper hand dari Roma. Terutama Romanya Moreno ya. Terakhir ketemu mereka di sini kan Milan menang 3-1. Kali ini De Rossi dia punya game plan yang jelas. Dalam mematikan sisi kirinya penyerangannya Milan itu. Kombinasi Leo dan Teo itu bener-bener bisa dimatikan dengan si Celik. Dan Masang El Syarawi di kanan. Dia punya counter strategi yang sempurna. Dan dengan trennya Roma apalagi di Olimpiko depan kurvanya mereka sih. Kayaknya sih masih terlalu kuat. Kalau Pioli gitu-gitu aja ya. Itu tadi kata Mas Hario. Terlalu mengandalkan sisi kiri. Nggak ada perkembangan. Nggak ada apa-apa. Dan kalau gue bilang sih. Roma kalau nggak ada perubahan masih bisa lolos. Ya kalau Leverkusen mah. Udah hampir pasti kayaknya. Karena udah menang 2-0 lawan WSM. Kayaknya treble malah mereka nih. Hah? Kayaknya treble malah mereka nih. Iya makanya ini kayaknya. Ini kayaknya semua penyakit sepak boleh lagi menunggu nih. Ini bener-bener akankah sesempurna itu. Nggak pernah kalah di Liga. Dia juga menjadi juara di Liga Eropa juga. Jadi juga kan mungkin DVV-Vocal final. Di TVV dulu kan. Apakah bisa 3 langsung treble. Atau justru, di akhir-akhir semuanya ada mental-mental yang. Mungkin satu kalau lolos. Kalau Bundesliga kan menang nanti. Udah satu pertandingan doang. Menang ini dia juara. Terus, di Vokal final. bleeding Vokal lawan Kaisos Lauter. Harusnya mereka bisa menang lah ya. Sekalian ini doang yang paling. Cansnya yang paling berat ini ya. Dan menurutku Leverkusen di Liga Mau dia sampai akhir kalah pun menurutku tetep juara. Karena mungkin nggak bisa Menang Bunden jugaOkmeter2. outnya satu kakin pun kayaknya juara gitu. Masih juga Udah cukup buat Leverkusan menurut gue Ya kalau lainnya gak begitu penting amat Karena ada Benfica Marci dan juga Leverkusan Tantor yang kita bahas ya Ini kita akan Merediksi di minggu depan Untuk lag keduanya Dan juga mereview Hasil-hasil dari lag keduanya seperti apa Dan kita akan kembali dari Aturan baru sepak bola selain satu ini Terima kasih